Assalamualaikum Komputer dan internet yang saat ini kita gunakan tidak lepas dari penemuan-penemuan hebat dari masa lalu Dengan kemajuan teknologi inilah yang memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan secara efektif Mulai dari menulis, menghitung, presentasi, dan terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia Komputer pada awalnya diciptakan untuk melakukan perhitungan pada kumpulan angka yang rumit Namun seiring dengan perkembangan zaman, hampir semua pekerjaan atau aktivitas kita tidak lepas dari komputer Komputer sudah ada sejak berdekade lamanya dan terus mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini Banyak ilmuwan yang terus melakukan riset guna memberikan kemudahan aktivitas manusia seperti sekarang Namun, tahukah kamu jika tidak hanya kaum laki-laki saja yang turut serta mengembangkan teknologi ini Tetapi juga banyak wanita yang berjasa dalam kemajuan komputer dan internet Mereka adalah programmer, komputer engineer, bahkan pustakawan yang memecahkan hambatan dan mengembangkan teknologi Yang akan selamanya bermanfaat untuk kehidupan kita Sayangnya, para wanita ini tidak begitu diketahui publik akan karya-karyanya yang sangat inovatif Dan berikut adalah wanita yang berjasa dalam perkembangan komputer Nomor 1 Edel Lovelace Edel Lovelace adalah seorang programmer komputer pertama di dunia Ia adalah penulis dan matematikawan asal Inggris yang menciptakan komputer mekanika pertama pada abad ke-18 Selain itu, karyanya yang terkenal yaitu penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh sebuah mesin Wanita yang lahir pada tahun 1815 itu mendapatkan inspirasi atas penemuannya Setelah menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan asal Italia Yaitu Luigi Menabria Mengenai mesin antara tahun 1842 dan 1843 Tak ayal karyanya pun berperan penting dalam perkembangan awal komputer 2. Grace Hopper Lahir pada tahun 1906 dan meninggal pada tahun 1992 pada usia 85 tahun Grace Hopper adalah seorang perwira tinggi wanita angkatan laut Amerika Serikat yang juga seorang ilmuwan komputer Gelar profesornya ia raih pada tahun 1941 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan PSD pada bidang matematika dari Universitas Yale Pada tahun 1943, Hopper bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat saat meletusnya Perang Dunia Kedua Di mana ia ditugaskan di Biro Komputasi Proyek Tata Ruang Universitas Harvard Di sana ia mulai bekerja pada seri komputer Mark dan menciptakan istilah bug komputer Setelah hardware-nya pada mesin Mark One diinfiltrasi oleh seekor ngengar Dia juga bekerja pada Unifex One, sebuah komputer digital komersial elektronik pertama Hopper dikenal karena karyanya yaitu kompilator operasional Perangkat Luna yang menerjemahkan bahasa pemegagaman ke dalam kode komputasi Sebagai contoh pada tahun 1957, ia dan timnya mengembangkan kompiler Flowmatic Kompiler pemeriksaan data berbahasa Inggris Terjemahan sistem rumitnya ke dalam bahasa yang mudah dipahami Membuat teknologi yang baru ditemukan ini lebih mudah diakses 3. Dorothy Vaughn Dorothy Vaughn memulai karirnya di bidang ilmu komputer selama Perang Dunia Kedua Ketika ia disewa oleh pendahulu NASA yaitu NACA atau National Advisory Committee for Aeronautics Pada tahun 1943 Ia menggunakan kehebatannya sebagai komputer manusia untuk berkontribusi pada sejumlah upaya semasa perang Setelah perang usai pada tahun 1949 Ia dipromosikan untuk memimpin Departemen West Computing Grup komputer wanita Afrika Amerika Serta merupakan wanita Afrika Amerika pertama yang menjabat sebagai manajer di NACA Ia kemudian bergabung dengan divisi analisis dan komputasi Dimana ia menjadi programmer Fortran yang terampil Vaughn meninggal dunia di tahun 2008 pada usia yang ke-98 4. Elise Gerig Pada tahun 1987 Elise Gerig adalah manajer sistem proyek di Merit Network Dimana ia berperan dalam memperluas tulang kubung T1 dan T3 dari NSFnet Salah satu sistem jaringan pertama di Amerika Serikat dan merupakan pendahulu internet Di Merit, Gerig bertanggung jawab untuk menghubungkan sejumlah lembaga penelitian dan akademik di seluruh Amerika Serikat Ia akhirnya membantu memfasilitasi transisi dari NSFnet ke ASP komersial Dan bekerja di Excite at Home Network Yang merupakan salah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan internet kabel berkecepatan tinggi di seluruh dunia Pada tahun 2016 Ia mengawasi pemindahan kemimpinan internet dari pemerintah ASP ke Internet Assigned Numbers Authority Sebuah kooperasi internasional yang independen 5. Jean Lamour Folley Berbeda dengan ilmuwan lainnya, Folley adalah seorang pustakawan asal Amerika Serikat Ia menjadi pustakawan pertama di Amerika Serikat Yang menawarkan akses komputer dan internet ke pelanggan perpustakaan umum Liverpool di bagian utara New York Folley mendirikan public, sebuah list surf online Dimana para profesional perpustakaan dapat mendiskusikan praktik terbaik untuk menggunakan web Selain itu, dia juga menulis salah satu buku panduan pertama untuk menggunakan internet Yaitu Surfing the Internet 6. Ida Holt Ida Holt lahir pada tahun 1935 Adalah seorang insinyur keturunan Uruguay, ilmuwan komputer, profesor, serta seorang peneliti yang dikenal sebagai pelopor di bidang komputasi dan internet Holt juga merupakan sosok yang berjasa atas masuknya internet ke Amerika Latin Tak lama setelah dia lulus dari Universitas Republika di Uruguay, dia dan keluarganya diasingkan ke Meksiko Sekembalinya dari Meksiko, Holt memimpin layanan komputer pusat atau CETIU dari Universitas Republik di Uruguay Dimana dia mengawasi implementasi simpul pertama internet di Amerika Latin Selain itu, dia adalah orang yang berperan utama dalam pembangunan beberapa organisasi Seperti Latin American Network Forum Latin American and Caribbean Internet Address Registry Organization of Latin American and Caribbean dan Latin American Cooperative of Advanced Networks 7. Elizabeth Jake Feinler Elizabeth Jake Feinler adalah seorang ilmuwan informasi asal Amerika Serikat yang mengelola dua pusat informasi jaringan yang berbeda sekaligus yaitu ARPANET dan jaringan data pertahanan yang keduanya dilakukan di Stanford Research Institute di Manloofark, California Dia adalah bagian dari tim yang menciptakan server White Page dan Yellow Page pertama kali di dunia Dari tahun 1972 hingga 1989 Ia dan rekan-rekannya menjalankan host naming registry yang mengatur alamat internet sebelum orang-orang seperti GoDaddy dan Network Solutions Selain itu, mereka juga mengembangkan sistem pernamaan domain yang kita gunakan pada saat ini yaitu .com, .edu, .org, .gov, dan lain sebagainya 8. Gene Bartrick Gene Bartrick dikenal karena keahliannya di bidang ilmu komputer awal dan software engineering Setelah lulus dari Northwest Missouri State University pada tahun 1945 Ia pindah ke Philadelphia untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat Ia adalah satu dari enam wanita komputer manusia yang berpengaruh yang membantu memogram komputer Numerical Integrator and Calculator atau Enya yang secara luas dianggap sebagai komputer digital elektronik pertama Penggunaan program Enya juga sangat berkontribusi dalam perhitungan lintasan rundal balistik yang sangat berguna selama Perang Dunia Kedua 9. Ivan Mary Andres Ivan Mary Andres merupakan seorang yang mempelopori konsep global pendidikan berbasis internet dan membuat pelajaran dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia Pada tahun 1984, ia mendirikan Global Schoolnet Jaringan internasional yang dirancang untuk mempromosikan proyek-proyek keterlibatan kolaboratif 8 tahun kemudian, Andres melaunching Global Schoolhouse Sebuah organisasi internasional yang menghubungkan anak-anak sekolah dengan para ahli di bidang sains, sastra, eksplorasi, dan politik Dia juga membantu mendirikan siaran langsung televisi pertama di internet Sebuah program yang disebut World News Now Dia kemudian melaunching Friendship Truth Education Initiative yang berkerjasama dengan George Bush Administration yang menghubungkan para siswa Amerika dengan orang-orang lain di seluruh dunia Selain itu, ia juga mendirikan George II Diplomasi Program yang mempromosikan diplomasi pemuda di seluruh dunia 10. Anne-Marie Eklund Lowinger Anne-Marie Eklund Lowinger adalah seorang ahli internet asal Sweden yang berperan penting dalam pengembangan sistem yang aman bagi seluruh pengguna internet dalam mengakses situs web Ia juga berjasa dalam pengembangan Domain Security System Extension atau DNSSEC Sejak saat itu, ia menjadi advokat internet yang mempromosikan tentang keamanan internet di seluruh dunia Saat ini, Lowinger merupakan satu dari tujuh orang di dunia yang mengendalikan DNSSEC T-Generation untuk zona root internet yang pada dasarnya bertugas mencapai keamanan internet Ia juga membawa dua salinan kunci fisik yang jika disatukan dengan enam lainnya akan dapat mengontrol world wide web seperti yang kita kenal saat ini 11. Gene Sammuth Gene Sammuth merupakan seorang ilmuwan komputer Amerika yang mengembangkan bahasa pemorgaman 4MAC pada tahun 1962 yang mendorong revolusi teknologi Setelah mendapat gelar dalam bidang matematika di Mount Holyoke-Chulitz Ia melanjutkan studi magister matematika di University of Illinois pada tahun 1978 Ia bekerja di Sylvania Electric Products dari tahun 1958 hingga 1961 di mana ia memimpin software development Army single core mobile disk computer Di sana ia juga berperan penting dalam menciptakan bahasa pemorgaman COBOL yang berorientasi bisnis Ia bergabung dengan IBM pada tahun 1961 di mana ia memimpin tim yang mengembangkan bahasa pemorgaman 4MAC bahasa pemorgaman dan sistem matematika simbolik yang penting Ia akhirnya bekerja untuk IBM selama lebih dari 30 tahun Ia meninggal tahun 2017 pada usia yang ke-89 di Silver Spring, Maryland Itulah 11 wanita yang berpengaruh dalam perkembangan komputer di dunia Klik like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!